Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Belum semangat, belum menggelegah Ini hari pertama, harusnya paling semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mantap, luar biasa Seorang desainer itu harus orang yang memiliki jiwa yang selalu bersemangat Jadi jangan pernah merasa letoy atau lesu Harus tersemangat Jadi saya ingin mengucapkan hari ini Sama kita semua yang ada di sini, welcome Selamat datang calon desainer grafis muda Jadi kita semua yang ada di sini Akan berlatih bagaimana caranya Untuk menjadi seorang desainer grafis muda Siapa di sini yang ingin jadi desainer? Angkat tangan deh dong Saya, Pak Oke, semua ya ingin jadi desainer ya Mantap Nah, hari ini perhatikan Hari ini kita akan belajar tentang prinsip dasar desain Jadi untuk menjadi seorang desainer Kita harus menguasai prinsip-prinsip dasarnya Ini dia prinsip dasarnya Nah, ini bersama saya Ini untuk struktur saya Ganteng ya Ganteng Ya, struktur saya Nama saya Rizky Kurniawan Instruktur TIK dari PLK komunitas Spotface Tafis Kurniaan Al-Hijrah Ini ada nomor HP Boleh cek juga Facebook saya Biar kita kenal lebih dekat Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Boleh cek Facebook saya Dan juga TikTok Saya aktif di TikTok Cerit tentang desain grafis Yuk, lanjut Next Nah, di kelas ini Yang pertama tidak boleh Tidur Tidur Jangan tidur Lalu juga tidak boleh Kobrol-kobrol Lalu tidak boleh Buka HP Dan juga tidak boleh Merokok Ada yang merokok di sini? Tidak Tidak ada ya Jangan lupa Seni Apa sih itu seni? Apa sih itu seni? Yuk, kak Silahkan Seni adalah keahlian Membuat karya yang bermutu Dilihat dari segi kehalusannya Keindahannya Fungsinya Bentuknya Makna dari bentuknya Dan sebagainya Seperti tari Lukisan Dan ukiran Iya, jadi seni itu Bukan cuma Lukisan Bukan cuma apa yang tertempel Tapi Tarian juga seni Lalu apa lagi? Main gitar juga seni Seni bermain gitar Main piano juga seni Tapi yang akan kita bahas di sini Adalah seni Desain grafis Sedih menggambar Sedih menggambar Yang akan kita bahas Ya, next Desain grafis Apa itu desain grafis? Silahkan Desain grafis Jadi desain grafis itu Karya Fungsional Jadi desain grafis itu Karya yang Fungsional Karyanya itu dibuat memang untuk Tujuan tertentu Oke, next Nah, ini adalah perbedaan Desain grafis dan Seni Murni Desain grafis itu Yang kita buat untuk Penyelesaian Suatu masalah Sementara Sementara Seni Murni itu ekspresi jiwa Ekspresi jiwa yang Itu cantik Tapi itu gak ada Fungsinya Fungsinya hanya untuk Enak dipandang Harganya mahal Bisa jadi sangat mahal Contoh Foto Mona Lisa Bukisan Mona Lisa Itu cantik Cantik sekali Tapi itu dia buatnya Bukan untuk visual Tapi untuk Kepuasan dirinya sendiri Oke, yuk lanjut Nah, kita lanjut Sama-sama kita bacakan Unsur Yuk, yuk sama-sama Perhatikan Kita bacakan sama-sama Unsur Unsur Seni Rupa Ini harus hafal ya Satu Titik Nah, ini titik Lanjut Garis Lanjut Bidang Bentuk Atau Suruh Lanjut Ruang Gelap-gelap Tekstur Dan Warna Ini harus di Hafal Titik, garis, bidang Bentuk, kolom Ruang, gelap-gelap Tekstur Dan Warna Kenapa? Karena inilah Yang menjadi dasar kita Dalam membuat sebuah Desain Grafis Ya, lanjut Lanjut Nah, oke Ini adalah prinsipnya Ini prinsip yang harus-harus Sangat-sangat kita kuatai Yaitu yang pertama adalah Keseimbangan Segala sesuatu yang tidak seimbang Maka akan terlihat Tidak kenak Dipandang Jadi harus Seimbang Lalu ada lagi Kesatuan Atau keselarasan Atau harmoni Lanjut Ada Penekanan Penekanan Harus tahu kita Harus tahu kita Apa yang orang akan Pertama lihat Dari gambar yang kita buat Disitu kita tegankan Pesannya Oke Lalu ada Yirama Dan ada Proporsi Lanjut Nah, ini adalah Tiga jenis Keseimbangan Yaitu ada Simetris A Simetris Dan Radial Atau Terfokus ke Tengah Simetris itu Dia Polanya Tersusun rapi A Simetris Polanya Tidak tersusun rapi Yang ini petak Besar Yang ini kecil Tidak tersusun rapi Itu A Simetris Dan Radial Terfokus ke Tengah Kira-kira ini Keseimbangannya apa Simetris Asimetris Atau Radial 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 Karena Terfokus ke Tengah Oke Boleh Kita lanjut Kesatuan Nah Kesatuan itu Coba Kakak yang disana Baca kan Ya Kesatuan Atau Kesatuan Atau Harmoni Kesatuan Alah Kebaduan Hubungan Antara Antara Selua elemen Yang disusun Dalam Sebuah Karya Seluruh Bagian-bagian Dari unsur Desain Harus Saling Mendukung Tidak ada Bagian yang Menggabung Adanya Saling Hubungan Antara Unsur Yang disusun Membuat Desain Enak Enak Di lima Tidak Terasa Bersenakan Ya Jadi Kesatuan Itu Harus Sesuai Izinannya Harus Selaras Jangan Yang ini Warnanya Gelap Sekali Yang ini Warnanya Terang Sekali Gak Gak Menceng Warna Di dalamnya Harus Selaras Coba Perhatikan Gambarnya Di depan Bagaimana Kesatuan Keselarasannya Apakah Sudah Bagus Sudah Sesuai Apa Yang Salah Kenapa Tulisannya Tulisan Yang Di bawah Ini Terlalu Kecil Tidak Terbaca Sementara Yang Atas Terlalu Besar Berarti Tidak Selaras Baik Kita lanjut Penekanan Silahkan Abang Silahkan Dibacakan Yang kuat Yang lantang Suaranya Penekanan Atau Emphasis Center of Interest Tentu Penekanan Adalah Area Atau Objek Yang Menarik Perhatian Liminan Dari Unsur Lain Kedua Area Yang Memiliki Fokus Pertama Cenderung Akan Menarik Perhatian Pemirsa Dengan Panduan Unsur Lain Dekat Hirama Penekanan Akan Memanji Apresiator Untuk Memanji Seluruh Konsul Karya Ya Jadi Seperti Saya Sampaikan Tadi Di awal Penekanan Itu Adalah Apa Yang Pertama Kita Lihat Ketika Melihat Sebuah Gambar Coba Perhatikan Gambar Di Depan Gambar Yang Pertama Apa Yang Pertama Dilihat Titik Hitam Titik Yang Lebih Hitam Daripada Titik Yang Lain Jadi Penekanannya Di Sini Titik Yang Hitam Ini Penekanan Di Warna Warnanya Lebih Ditekankan Kalau Yang Kedua Titik Yang Besar Nah Penekanannya Di Ukuran Jadi Lebih Dibesarkan Sedikit Supaya Lebih Ditekankan Kesitu Jadi Penekanan Itu Ketika Kita Melihat Gambar Sepintas Apa Yang Pertama Kita Lihat Dari Gambar Itu Tulisan Atau Gambar Apa Yang Pertama Kita Lihat Dari Gambar Itu Kita Lanjut Ini Ada Gambar Apa Yang Pertama Kali Kekak Lihat Dari Gambar Itu Tulisan Jogjanya Yang Kekak Lihat Pertama Dari Gambar Itu Becak Ada Becak Pertama Kekak Lihat Tulisannya Tulisannya Apa Jogja Yang pertama kakak lihat Orangnya Orangnya Yang pertama kakak lihat Jogja Yang pertama kakak lihat Andong Becak Oke Yang pertama kakak lihat Becak Becak ya Oke Jadi itu adalah cara kita Kita posisikan diri dulu Sebagai seorang pelanggan Konsumen Jadi kita tahu apa yang konsumen inginkan Perhatikan Apa yang pertama terlihat Yang pertama terpintas itu adalah Penekanan Jadi kalau belum ditekan Maka belum terasa Makanya supaya ada rasa Di gambar tadi Kita buat penekanan yang lebih-lebih Ditekankan Oke kita lanjut Irama Kakak yang bisa silahkan bacakan Irama Atau Ritme Atau Ritme Irama adalah pengulangan gerak Yang teratur dan terus-menerus Dalam desain grafis Irama Merupakan pengulangan unsur visual Dengan jarak tertentu Yang menciptakan bola Atau tekstur pada desain Dalam bentuk-bentuk alam Bisa Dianju contoh pengulangan gerak Pada ombak laut Barisan semut Gerak di dalam Dan lain-lain Ya jadi Irama itu adalah sesuatu yang ber Pulang Pulang Kita lihat Ini contoh Irama Ritme Berulang-ulang Contoh itu gambar ombak Atau gambar petak Bersusung rapi Itu adalah Irama Contohnya di gambar ini Ya Mana iramanya disitu Asap 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 Corongnya Irama juga Iya Karena bentuk yang sama Asapnya juga sama Itu iramanya Oke lanjut Proporsi Proporsi Yo siap Pengguna Perniho Kakak Silahkan Proporsi Yang pertama Yang proporsi Adalah Perbandingan Porsi antara Usur dari Suatu objek Yang kedua Perbandingan Satu contohnya Proporsi itu Kalau badannya Badan anak bayi Maka kepalanya Kepala Anak bayi Jangan badannya Anak bayi Kepalanya orang dewasa Gak cocok Proporsinya Maka kita perhatikan Gambar ini Apakah sudah pas Atau belum Proporsinya Ya Ini dia Sudah bagus Atau belum Proporsinya Belum Apa yang kurang pas Ada tugisannya Tulisan yang sangat-sangat besar Kreatif kontes Tapi tulisan yang di bawah Sangat-sangat kecil Ya Ini bukan karena kita Zoom atau bagaimana Tapi memang dia tulisan yang sangat Kecil Ya Jadi kurang pas Kurang proporsinya Kurang Bagus Jadi sudah paham ya Itu adalah Lima konsep Lima prinsip dasar Yang harus kita kuasai Kalau kita ingin menjadi seorang Desainer Oke Yuk Kita lanjut Nah Karena sudah paham semua Kita lanjut ke tugas Tugasnya yaitu Carilah tiga buah poster Kemudian jelaskan Tentang prinsip seni rupa Nah Jelaskan disitu Keseimbangannya bagaimana Penekanannya bagaimana Keselarasannya bagaimana Iramanya dan proporsinya bagaimana Apakah sudah pas Sudah sesuai atau belum Kita analisa dulu Bagaimana sebuah gambar itu Prinsip desain dari sebuah gambar itu bagaimana Oke Let's go Mersi Lekati Resultat Tentang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati